Selamat sahabat anak-anak, berita misi Sabat 3 Triulan 2 tahun 2021 berjudul Memuridkan Dr. Gigi, diceritakan oleh Magdalena dari Trinidad dan Tobago. Magdalena kecil berdiri di pinggiran satu apotek, sedang menunggu ayahnya menjemputnya sesudah pulang dari sekolah setiap sore di San Martin, salah satu kota yang berada di Trinidad dan Tobago. Kadangkala dia menunggu satu jam atau satu setengah jam menunggu ayahnya datang setelah pulang kerja dan membawanya ke rumah. Ia melihat banyak orang yang datang dan pergi di apotek. Dia berpikir sekiranya orang-orang itu mengasihi Yesus. Dia memiliki pertanyaan untuk ayahnya ketika dia masuk ke dalam mobil pada sore hari itu. Begitu banyak orang yang masuk dan keluar apotek, katanya. Bolehkah saya membagikan beberapa traktat kepada mereka? Ayah tersenyum lebar. Dia senang mendengar bahwa putrinya ingin membagikan Yesus kepada orang lain. Tentu tidak masalah, katanya. Ayah menemukan beberapa traktat tentang kasih Yesus dan Magdalena menaruhnya di tas punggungnya ketika ia pergi ke sekolah keesokan harinya. Sepulang sekolah, dia menawarkan traktat itu kepada orang-orang yang keluar masuk apotek. Halo, apa kabarmu? Dia berkata. Bolehkah saya membagikan traktat tentang kasih Yesus ini kepada Anda? Setiap orang menerima traktat tersebut. Tidak ada seorang pun yang menolak. Ketika ayahnya tiba dan menjemputnya, dia menyatakan kegembiraannya karena ia telah memberikan semua traktat tersebut. Magdalena mengambil lebih banyak traktat pada hari berikutnya dan seterusnya. Ketika ayahnya kurang menyediakan traktat, maka ia mencetak traktat-traktat pada mesin printer di rumah. Setelah beberapa saat, gadis itu memperhatikan bahwa seorang dokter gigi melewati apotek setiap sore. Dia berjalan melewati apotek ke kantornya dan dari kantornya. Setiap sore, dia memberinya traktat dan dia selalu mengambil traktat tersebut. Magdalena memberitahu ayah tentang dokter gigi itu. Ayah, bisakah aku berbicara dengannya tentang Yesus? Dia bertanya. Ayah mengenal dokter gigi itu karena dia telah memperbaiki gigi ibu. Tentu tidak masalah, kata ayah. Keesokan harinya, Magdalena sedang menunggu dokter gigi ketika dia lewat. Apakah Anda memiliki Yesus dalam hidup Anda? Dia bertanya. Dokter gigi itu terkejut mendengar pertanyaan itu. Dia belum membaca traktat yang diberikan gadis itu padanya. Saya telah mendengar tentang Yesus, tetapi saya tidak percaya kepadanya, kata dokter gigi itu. Magdalena sedih mendengarnya. Dia ingin dokter gigi itu tahu tentang Yesus. Apakah Anda punya waktu untuk mendengarkan cerita Alkitab? Dia berkata. Pria itu tidak bisa menolak tawaran tersebut dan mengundang gadis itu untuk datang ke kantornya keesokan harinya. Ayah mengizinkan Magdalena pergi ke kantor dokter gigi. Dia berkata bahwa dia akan menjemputnya di kantor dokter gigi daripada di apotek untuk perjalanan pulang setelah sekolah. Malam itu, Magdalena meminta kepada ayah beberapa ayat Alkitab tentang Yesus untuk dibagikan. Dia punya satu permintaan lagi. Dokter gigi itu tidak memiliki Alkitab, katanya. Bolehkah aku memberinya satu? Ayah menemukan Alkitab baru berwarna hitam. Dokter gigi itu sangat gembira ketika Magdalena memberikan Alkitab kepadanya keesokan harinya. Selama sebulan berikutnya, Magdalena pergi ke kantor dokter gigi setiap hari sepulang sekolah. Dia dan dokter gigi itu membaca Alkitab bersama dan berbicara tentang cerita Alkitab yang mereka baca. Dokter gigi itu mulai percaya kepada Yesus. Suatu hari dia berkata bahwa dia mengerti bahwa Tuhan telah mengkhususkan sabat hari ketujuh sebagai hari yang kudus saat penciptaan. Magdalena mengundangnya untuk pergi ke gereja bersamanya pada sabat berikutnya. Ya, saya punya waktu, katanya. Saya bisa pergi. Magdalena dengan penuh semangat menyampaikan kabar itu kepada ayah ketika dia menjemputnya. Saya mengundang dokter gigi untuk pergi ke gereja bersama saya. Dan ia berkata, iya. Katanya dengan gembira. Sabat berikutnya, Magdalena tiba bersama ayah dan ibu di dalam mobil untuk mengantar dokter gigi ke gereja. Magdalena sangat senang, ayah sangat senang, ibu sangat senang, dan dokter gigi itu sangat senang. Putri Anda luar biasa, kata dokter gigi itu kepada ayah. Sebelumnya, saya tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Tetapi sekarang saya mengenal dia. Magdalena adalah misionaris sejati untuk membagikan traktat dan berbicara dengan dokter gigi tentang Yesus. Ayahnya, Makso, juga adalah seorang misionaris untuk memimpin ibunya sendiri dan 14 anggota keluarga lainnya kepada Yesus ketika dia masih kecil. Saat ini, Makso sedang belajar untuk menjadi pendeta di Universitas Karibia Selatan di Trinidad dan Tobago. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triulan ini akan membantu membuka pusat pelatihan misionaris di kampus Universitas. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati untuk membantu siswa berlatih menjadi misionaris. Terima kasih telah menonton!